Shalom Selamat Jumat Agung Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kini kita akan masuk ke ibadah Jumat Agung Oleh itu mari kita Saat tidur sejenak Amin Mari kita nyanyikan lagu Sebagaimana Adaku Selamat Jumat 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 Lidahku melekat pada langit-langit mulutku Dan dalam debu maut kau letakkan aku Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku Sebab kesusahan telah dekat Dan tidak ada yang menolongmu Haleluya 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 Marilah kita berdoa Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib Hanya oleh karena kasihmu kepada orang berdosa ini Ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib Untuk keselamatan kami Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapak Ampunilah dosa kami melalui Rauh Kudus Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi Agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup Dan yang berkuasa bersama Allah Bapak Dan Rauh Kudus Sampai selama-lamanya Amin Ladan dulu Terima kasih. 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 Yang bermurah hatilah engkau Ya Tuhan terhadap kami Kiranya Tuhan berkenan mengampuni Segala dosa dan kejahatan kami Yang dapat kami andalkan Selain dari belas kasihanmu Kebenaran yang telah dikerjakan oleh anakmulah Kami andalkan dihadapanmu Karena itu karuniakanlah Damai sejahtera dan penhiburanmu pada kami Umat di busan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan kasih kami Kristus kasih kami Amin 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 Perbacaan Perman Tuhan terampil dari Perjanjian lama yang tertulis dalam Yesaya Pasal yang 52 Ayat 13 Sampai dengan Yesaya 53 Ayat 1-12 Demikian bunyi Perman Tuhan Sesungguhnya hambaku akan berhasil Ia akan ditinggikan Disanjung dan dimuliakan Seperti banyak orang yang tertegung melihat ia Begitu buruk rupanya Bukan seperti manusia lagi Yang tampaknya bukan seperti anak manusia lagi Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa Raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka Akan mereka lihat Dan apa yang tidak mereka dengar Akan mereka pahami Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Dan siapakah Dengan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Dan sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan seperti semaraknya pun Tidak ada sehingga ia memandang dia Dan rupa pun tidak Sehingga kita menginginkannya Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang binasa menderita kesakitan Biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak memasuk hitungan Tetapi sesungguhnya Penyakit kita lah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertibkan oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan menempakan kepadanya Kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Seperti induk domba Yang dikeludi di depan orang-orang Yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Sesudah penahanan dan penghukuman itu terambil Dan tentang nasibnya Siapakah yang memikirkannya Sungguh Ia terputus dari negeri orang-orang hidup Dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah Orang menempatkan kuburnya Di antara orang-orang pasif Dan dalam matinya Ia ada di antara penjahat-penjahat Sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan Dan tipu tidak ada Dalam mulutnya Tetapi Tuhan berkehendak Meremukkan dia dengan kesakitan Apabila ia menyerahkan dirinya Sebagai korban penegusan salah Ia akan melihat keturunannya Umurnya akan lanjut Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Sesudah kesudahan jiwanya Ia akan melihat terang Dan menjadi puas Dan hambaku itu Sebagai orang yang benar Akan membenarkan banyak orang Oleh hikmatnya Dan kejahatannya Mereka dia pikul Sebab itu Aku membagikan kepadanya Orang-orang besar Sebagai rampasan Dan ia akan memperoleh Orang-orang kuat Sebagai jarahan Yaitu Sebagai ganti Karena ia telah menyerahkan Nyawanya kepada maut Dan karena ia terhitung Di antara pemberontak-pemberontak Sekali Ia menanggung dosa Banyak orang Dan berdoa Untuk pemberontak-pemberontak Demikian bunyi firman Tuhan Inilah firman Allah Syukur bagi Allah Bapak-Ibu Saudara Kita kembali membaca Kitab Masmur Pasal 22 Ayat 1 hingga Ayat yang terakhir Kita responsori Saya yang ganjik Bapak-Ibu Yang kenal Masmur 22 Bila telah ditemukan Kita baca secara responsori Saya yang ganjik Bapak-Ibu Saya yang kenal Kita mulai Allah ku Mengapa kau tinggalkan aku Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Rusa dikala Fajar Masmur Daud Allah ku Allah ku Mengapa engkau Meninggalkan aku Aku berseru Tetapi engkau Tetap jauh Dan tidak menolong aku Allah ku Aku berseru-seru Pada waktu siang Tetapi engkau Tidak menjawab Dan pada waktu malam Tetapi tidak juga Aku tenang Padahal engkau Yang kudus Yang bersemayam Di atas puji-pujian Orang Israel Kepadamu Nenekmu Yang kami percaya Mereka percaya Dan engkau Meluputkan mereka Kepadamu Mereka berseru-seru Dan mereka terluput Kepadamu Mereka percaya Dan mereka Tidak mendapat malu Tetapi Aku ini Ulat Dan bukan Orang Selah bagi manusia Dihina Oleh banyak orang Semua yang melihat Aku Mengolok-olok aku Mereka Mencibirkan Bibirnya Mengelengkan Kepalanya Ia menyerah Kepada Tuhan Biarlah dia Yang meluputkannya Biarlah dia Yang melepaskannya Bukankah dia Berkenan Kepadanya Ya Engkau yang Mengeluarkan aku Dari kandungan Engkau yang Membuat aku Aman Kepada Telah dekat Dan tidak Ada yang Menolong Banyak Lembu jantan Mengirimuni aku Banteng-banteng Dari basan Mengepung aku Mereka Mengangalkan Mulutnya Terhadap aku Seperti singa Yang menerkam Dan mengamuk Seperti air Aku tercurah Dan segala tulangku Terlepas dari sentinya Hatiku menjadi Seperti lilin Hancur lulu Di dalam dadaku Kekuatanku Kering Seperti beling Lidahku melekat Kepada langit-langit Mulutku Dan dalam debu Ngaut Kekuatakan aku Sebab anjing-anjing Mengirimuni aku Gerobolan penjahat Mengepung aku Mereka menusuk Tangan dan kakiku Segala tulangku Dapatku hitung Mereka menonton Mereka memandangin aku Mereka Membagi-bagi Pakaianku Di antara mereka Dan mereka Membuang undi Atas jubahku Tetapi engkau Tuhan Janganlah jauh Yang kekuatanku Segeralah menolong aku Lepaskanlah aku Dari pedang Dan nyawaku Dari cengkraman anjing Selamatkanlah aku Dari mulu singa Dan dari tenduk banteng Engkau telah menjawab aku Aku akan memasukkan Namamu Kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji Engkau Di tengah-tengah Jemaah Kamu yang takut Akan Tuhan Pujilah dia Hai segenap Anak cucu Yaakub Mulia Langga dia Dan gentarlah Terhadap dia Hai segenap Anak cucu Israel Sebab ia Tidak memandang Hina Ataupun Merasa Jiji Kesengsaraan Orang Yang tertindas Dan ia Tidak Menyebunyikan Wajahnya Kepada Orang itu Dan ia Mendengar Ketika orang itu Berteriak Minta tolong Kepadanya Karena engkau Memuji-muji Dalam jemaah Yang besar Nasarku Akan Kubayar Di depan mereka Yang takut Akan dia Orang yang rendah hati Akan makan Dan kenyang Orang yang mencari Tuhan Akan memuji-muji Dia Biarlah hatimu Hidup Untuk selamanya Segala Ujung bumi Akan Mengingatnya Dan berbalik Kepada Tuhan Dan segala Kaum Dari bangsa-bangsa Akan sujud Menyembah Di hadapannya Sebab Tuhanlah Yang yang punya Kerajaan Dialah Yang memerintah Atas bangsa-bangsa Ya Kepadanya Akan sujud Menyembah Semua orang Sombong Di bumi Di hadapannya Akan berlutus Semua orang Yang turun Kedalam debu Dan orang yang tidak dapat Menyembuh Hidup Anak-anak Cucu akan beribadah Kepadanya Dan akan Menceritakan Tentang Tuhan Kepada Angkatan Yang akan Datang Mereka akan Memberitakan Keadilannya Kepada bangsa Yang akan Lahir nanti Sebab Ia Belah Melakukannya Demikian Kepada Firman Tuhan Marilah kita Mendengar Firman Allah Yang tertulis Dalam Ibrani 4 Ayat 14 Sampai Ayat yang Ke-16 Yesus Sebagai Imam Besar Karena Kita Sekarang Mempunyai Imam Besar Agung Yang telah Melintasi Semua Langit Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah Kita Terguh Berpegang Pada Pengakuan Iman Kita Sebab Imam Besar Yang kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang tidak Dapat Turut Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Sebaliknya Sama Dengan Kita Ia Telah Dicobai Hanya Tidak Dosa Sebab Itu Marilah Kita Dengan Penuh Keberanian Menghampiri Tahta Kasih Karunia Supaya Kita Menerima Rahmat Dan Menemukan Kasih Karunia Untuk Mendapat Pertolongan Kita Pada Waktunya Inilah Firman Allah Syuhur Bagi Alamu Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Jesus Mari Semuanya Bangkit Berdiri Dan Kita Bersama Menanyikan Lagu Penghantar Evangelium Bersambungan 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.